Karena sinyal-sinyal itu sudah ada gitu, dan ini yang terjari sekarang gitu, supaya didorong lebih cepat. Kalau saya melihatnya, ya isu-isu yang sebenarnya publik itu sudah paham dan sudah tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi soal adanya isu terkait keinginan Presiden Jokowi Dodo untuk menduduki posisi Ketua Umum PDIP menimbulkan silang pendapat antara projo dengan politikus PDI Perjuangan dan pengamat politik Ujang Komaudin di acara Sapa Indonesia dengan judul Bola Panas Isu Amit Alih Bukar dan PDIP ada tangan Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Taktik menghembuskan isu Jokowi ambil PDIP ini bukan kali pertama yang sudah dilontarkan oleh Pak Hasto. Ini jauh sebelum Pilpres juga seperti dilontarkan, tapi tadi saya sampaikan tidak dimakan oleh publik. Kemudian direpitasi diulang lagi di momentum hari ini, ya menumpang pada peristiwa dinamika yang terjadi di Partai Golkar dan menghadapi momentum keadaan serentak. Tapi sayangnya itu sekali lagi tidak dimakan oleh publik. Nah, kalau saya boleh bertanya, Kongres PDIP ini kan saya dengar-dengar mau dilaksanakan di bulan Januari. Pak Jokowi di bulan Januari sudah bukan Presiden lagi, jadi nggak make sense kalau dibilang diisuin, dituduh Jokowi mau ambil PDIP. Oke, jadi menurut Bang Panel ini nggak logis, nggak make sense begitu ya? Iya, logisnya di mana? Katanya mau Kongres Januari, terus Pak Jokowi mau ambil. Pak Jokowi sudah nggak Presiden lagi. Oke, saya tanyakan langsung ini ke Bang Andreas pertanyaannya dari Bang Panel tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi menurut saya, ini sekali lagi hanya taktik politik dari elit PDIP. Agar apa? Agar barisan PDIP tetap solid. Yang pertama, yang kedua, ini juga jadi justifikasi bagi PDIP untuk kembali mencalonkan Ibu Megawati di periode kesekian kalinya. Iya. Jadi, simpulan saya, isu yang dihembuskan Pak Jokowi ngambil PDIP ini hanya taktik yang dimainkan dari PDIP untuk menghadapi pulkada serentak. Oke, jadi ini bagian dari taktik PDIP menurut Anda ya. Saya tanyakan ke Bang Andreas, apakah ini taktik? Bahkan tadi di awal Bang Panel bilang ini basi isunya. Oke, saya ke Bang Andreas. Justru karena kami mengetahui itu lebih dulu, makanya Kongres Partai itu seharusnya dilaksanakan tahun ini. Karena kami mengantisipasi itu, makanya digeser ke belakang. Yang dilakukan kemarin itu adalah rapat kerja nasional. Tahun ini bulan apa Bang? Ya, tahun ini seharusnya kan kalau dari 2019, bulan Juli, Agus, bulan Juli, tahun 2011. Lima tahun berikut adalah 2024, Juli 2024. Tapi kemudian kita geser ke belakang. Karena sinyal-sinyal itu sudah ada gitu. Dan ini yang terjadi sekarang gitu, supaya didorong lebih dulu lebih cepat. Karena PDIP perjuangan ini sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai tekanan, berbagai upaya intervensi seperti itu. Sehingga kami sudah punya referensi untuk melakukan itu gitu. Dan itu tidak terjadi, gagal. Gagal terjadi di perjuangan. Sayangkan, mudah-mudahan dan modus seperti itu kan juga, ya maaf saja sekarang Golkar pun seharusnya menghendaki itu untuk bulan Desember gitu. Tapi sekarang kan justru dimajukan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kawan kami Partai Golkar. Supaya partai ini tetap menjadi partai-partai yang mempunyai marwah dan independen dari kekuasaan. Sehingga bisa menentukan arah jalannya politik ini sesuai dengan aspirasi yang ada di dalam partai itu sendiri gitu. Yang terjadi sekarang kan, upaya-upaya intervensi dari kekuasaan yang terjadi, praktek-praktek yang pernah terjadi, pernah dilakukan oleh ya di zaman Orde Baru dulu. Oke, jadi ini dianggap PDIP kalau membaca polanya dari Golkar juga. Kang Ujang melihatnya, apakah yang disampaikan oleh PDIP ini adalah? Kami membaca itu, fenomena itu sudah terjadi sebelumnya. Kalau Golkar mempelajari itu dan bertahan dengan itu seharusnya tidak terjadi pada Golkar. Oke, ini dianggap PDIP bahwa ini terjadi juga di Golkar seperti ini. Kang Ujang melihatnya apakah ini kekhawatirannya betul bisa logis atau hanya isu seperti yang disampaikan oleh Bang Panel tadi? Ya, kalau saya melihatnya ya isu-isu yang sebenarnya publik itu sudah paham dan sudah tahu ya. Pahamnya itu paham gimana Kang Ujang? Ya pahamnya itu ya ada itu diambil alih. Sebenarnya bukan dari sekarang saja, sejak lama. Itu isinya sejak, mohon maaf, ketika Pak Jokowi terpilih di tahun 2014. Tetapi saya harus menentangkan apakah itu benar atau tidak. Nah, tentu yang tahu persis adalah apa namanya, Bang Andreas dan petinggi PDIP. Saya mengatakan ya kalau petinggi PDIP mengatakan Ibu Megawati, Pak Hasto mengatakan seperti itu. Saya meyakini bahwa bisa jadi memang indikasi itu ada. Nah, saya melihat di Golkar, saya salah satu yang sering mengamati Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar begitu mudah, didongkel gitu ya ke pemimpinannya. Karena dalam konteks politik, Golkar itu apa ya, ketika mereka melakukan munas, maka selalu apa ya, yang menjadi faktor dominan untuk menjadi ketua umum Golkar adalah izin dan restu dari presider. Ini, berbeda dengan PDIP. PDIP ketika dia melakukan munas, tidak ada istilah izin dan restu dari presiden itu. Karena adik-adiknya pun berbeda, bahkan setahun saya Bang Andreas dan disertasi saya pun PDIP sebenarnya. Nah, pemilihan di PDIP, bukanlah pemilihan tapi usulan, ya kan, dari bawah. Sehingga juga sulit bagi siapapun, termisuk orang yang kuat di Republik ini untuk bisa mengambil alih. Kalau di Golkar tadi ada fenomena satu, harus kalau menjadi ketua umum harus punya restu dari presiden, di saat yang sama, ada ART-nya juga, tadi mohon maaf yang mudah dirubah-rubah. Ada penerbangan setelah keinginan dan selera peserta munas. Saya melihat memang partai lain menjadi rawan untuk dicaplok, untuk diambil, tidak sekuat pada IP. Tetapi tadi ada khawatiran dari Ibu Megawati, seandainya bukan beliau pun bisa dengan mudah diambil. Oleh karena ini fenomena menarik menurut saya yang harus kita cermati secara objektif, apakah memang itu ada, apakah hanya ilusi, ataukah memang betul-betul itu adalah sebuah-sebuah pertanda bahwa memang partai-partai sudah bisa dibacak kapanpun. Saya melihat misalkan partai berkarya, lalu juga P3, lalu juga Golkar di 2014 dipecah. Itu kan fenomena-fenomena nyata yang sejatinya sebenarnya ada intervensi, mohon maaf, dari pihak-pihak tertentu begitu. Ya, kalau saya melihatnya ya, bagaimanapun partai punya independensi, tidak boleh kekuasaan siapapun itu katakanlah ya, dibantah atau tidak, diakui atau tidak, itu kita sangat paham dalam konteks melihat pandemian saat ini. Oleh karena itu ya, siapapun yang pegang kendara kekuasaan, biarkan partai itu tumbuh dengan demokrasinya, tidak usah campur tangan lah kira-kira seperti itu. Oke guys, jadi sebelumnya memang ketua umum BDIP itu menghempuskan narasi pada pihak yang ingin mengambil alih partai BDIP. Sekjen BDIP hasil obis diantapun langsung merespon dan menyingkung adanya informasi terkait keinginan Presiden Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum BDIP. Merespon hal tersebut, kantor setah Presiden, langsung membantah dudungan yang menyebut, Presiden Jokowi ingin memperpanjang jabatan Presiden menjadi beberapa periode hingga ingin merebut partai politik tertentu. Tenaga ahli media KSP, Asep Cuman Toro, menyatakan tidak ada bukti yang menyokong duduhan tersebut. Asep menilai duduhan tersebut disampaikan untuk merendahkan dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Apalagi kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi hingga jalan akhir masa jabatan. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pambil dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.